Bukan hanya di Kabupaten Solo, banjir juga merendam kota Solo dan sekitarnya. Banjir merendam setidaknya 9 kelurahan di kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Banjir yang dipicu hujan lebat yang terjadi di hulu Batang Lembang dan kawasan sekitar membuat air meluap ke permukaan. Berikut laporan reporter Top Sumber TV. 430 kakak dengan jiwa 8.045 orang. Nah untuk titik-titik terparah di kota Solo itu ada berapa pak? Ada berapa kelurahan pak kira-kira yang direndam banjir? Iya. Titik terparah ada 5 kelurahan. Yang pertama adalah kelurahan KTK, yang kedua kelurahan Sebulan Korong, yang ketiga kelurahan Koto Panjang, yang keempat kelurahan Sinapa Beliang, yang kelima kelurahan Aro Pat Korong. 5 kelurahan titik terparah. Nah dengan kondisi demikian upaya evakuasi yang sudah dilakukan BPBJ Kota Solo saat ini sejauh mana pak? Iya. Kita seluruh personel BPBJ Kota Solo dibantu oleh personel PMI, WMI, Tagana, Pramuka, Peduli, dan dibantu oleh TNI Polri, berserta Sapo Bepet, telah melakukan evakuasi ke warga-warga yang terdampak langsung. Iya. Iya. Dengan catatan korban jiwa tidak ada kebanyakan korban materi, dek. Nah untuk kerusakan materi ini atau kerusakan akibat banjir ini apakah sudah diinventarisasi oleh pihak BPBD, pak? Belum. Sekarang kita serahkan kepada kelurahan masing-masing, nanti dia kirim data sama BPBD Kota Solo. Berarti? Yang lebih tahu itu kan kelurahnya masing-masing, dek. Iya. Berarti evakuasi berarti jiwa dulu ya pak ya? Iya kalau jiwanya 8.045 orang, kakaknya 1.730 kakak. Oh gitu. Nah untuk koordinasi pak, apakah BPBD sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas B4 untuk ini? Udah. Kita udah koordinasi langsung dengan Dinas Sosial. Pagi kita udah bantu kemasyarakat sebanyak 3.000 bukus nasi. Siang ini kita telah mendirikan dapur umum yang didirikan oleh Dinas Sosial. Nah untuk ini pak, untuk evakuasi apakah korban ini disatukan dalam satu lokasi atau gimana pak? Enggak, bukan. Setiap kelurah mendirikan posko-posko, ini contoh di rumah ibadah, meskipun sejid, dan sebagainya juga ada di halaman kantor Balai Kota Solo. Nah bantuan yang sudah didatang kan bentuk apa aja tuh pak? Bantuan buat sementara cuma berupa makanan baru deh. Berupa makanan pagi, siang juga udah tadi, selain itu yang berupa kebutuhan sehari belum, berupa uang kontan juga belum. Oke, terima kasih pak ikhlas sudah memberikan data terkini ya pak dari Kota Solo. Iya. Kas merupakan kalaksa BPBD Kota Solo. Terima kasih pak ikhlas sudah mau bercakung dengan kami pak. Sia, sama-sama deh. Terima kasih pak. Iya, sama-sama deh ya. Di tempat lain kita sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Solo, Bapak Rainier. Pak, boleh diceritakan pak bagaimana kondisi Kota Solo saat ini dan apa yang memicu banjir di Kota Solo pak? Ya, yang pasti banjir yang ada di Kota Solo kini merupakan banjir kiriman dari Allah Buru di arah keempatan. Kemudian juga kita berada di tengah antara di tengah keempatan ini. Di bagian bawah daripada kota kita ini, itu menurutkan kami sudah harus segera dilakukan langkah-langkah penggadian sedimen. Nah, dari peta yang kita dapatkan itu, jadi proses perlambatan di arah hilir sungai kita di luar Kota Solo. Jadi, mudah-mudahan kejadian ini bisa kita jadikan bahan. Saya sudah tugaskan tadi, karena kita dari teknis, dari dinas pencana umum, untuk mendata potensi pencana ini, titik-titiknya, sebarannya, termasuk sudah kita ambil dronenya. Dan dengan gini, kita jadikan bahan nanti, untuk bisa beraih perhatian dari pusat. Seolah ke depan, dengan ada dokumen-dokumen ini, kita beratkan ada mengucur uang ke Solo. Itulah hasil wawancara Top Sumbar TV dengan Wakil Wali Kota Solo, Bapak Renner, dan juga Kalaksa BPBD Kota Solo, Bapak Ikhlas. Sekian informasi yang bisa kami kabarkan dari Kota Solo, kami kembalikan ke studio. Dari Kota Solo, tim Liputan Top Sumbar TV mengembarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.